Gunung Merapi sendiri itu dibawa kekuasaan yang Merapi. Yang Merapi itu adalah golongan raksasa yang sangat besar, yang tingginya segunung. Setelah munculnya era Mataram Islam, ada penambahan antu baru yang muncul. Pocong, karena orang meninggalnya di Pocong muncullah Pocong. Pocong Merah, legenda Pocong Merah, Kuntilana. Itu penambahan baru setelah era Mataram Islam. Karena kalau di sini kan eranya zaman dulu, itu masih hantu-hantu model lama. Yang Gandarawa, Butoh, dan beberapa makhluk lain. Biasanya kehadiran beliau itu ditandai dengan raungan harimau putih. Itu tanda beliau. Beliau lah penunggu juru kunci aslinya Gunung Merapi. Yang di luar keraton. Jadi beliau memang manusia yang sudah hidup dalam dua dimensi. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, saya masih bersama dengan Ki Budi Merapi. Beliau adalah juru kunci Laut Selatan. Kita sekarang berada pada sebuah tempat yang memiliki panorama sangat adem, sangat indah. Namanya adalah Kopirolas. Daerah mana ini? Kopirolas ini? Daerah mana? Pakem. Sleman, Yogyakarta. Pakem, Sleman, Yogyakarta. Jadi di sini tempat nongkrongnya anak-anak muda. Vibes-nya keren banget ya. Iya. Enak sekali. Nyaman sekali. Dan di sini hidangannya semuanya hidangan pedesaan. Snack, bisa makan, dan lain sebagainya. Baik, Ki Budi kita lanjutkan, obrolan kita tadi malam. Oh iya. Kita tuntasin sebentar lagi. Oke. Dikenal atau kemudian akrab disapa dengan Ki Budi Merapi. Pasti dulu lama juga jadi juru kunci di sana atau bagaimana sebenarnya? Karena memang dulu meditasinya saya awal untuk mencari sejati di Gunung Merapi. Karena dulu saya penganut siwa. Jadi siwais. Jadi dulu saya suka sekali dengan Dewa Siwa. Sebelum mulai merambah ke bidang yang lainnya. Oke. Nah, apa yang Ki Budi ketahui tentang misteri-misteri yang ada di Gunung Merapi? Misalnya ketika kemudian Merapi mau punya Gawi dan seterusnya. Itu kan sering ada ya. Iya. Adanya apa? Mbah Petru dan lain sebagainya itu. Saya pengen dispil sedikit tentang sosok-sosok yang dianggap sebagai penguasa yang ada di Merapi itu. Jadi begini, sebentar saya hentak izin dulu ya. Izin yang Merapi. Jadi Gunung Merapi ini sebenarnya saya berani ngomong ini karena dia ada hubungannya juga dengan pantai selatan. Satu jalur. Jadi kalau Gunung Merapi ada Gawi besar, itu biasanya ciri khasnya itu tertanda itu muncul di pantai selatan. Pasir berkurang, pasir hilang. Itu pasti ada Gawi besar atau acara besar di Merapi. Nah kalau di Merapi ini sendiri, ada dua macam tanda yang biasanya muncul. Pertama, tanda yang umum bisa dilihat masyarakat dengan perpindahannya binatang kera turun. Terus dengan tanda-tanda awal bentukan awan yang di gunung, yang bisa dilihat itu cuaca yang berubah. Itu tanda-tanda bahwa Merapi mau melakukan Gawi atau hajatan besar. Jadi di sini bukan bilang bencana. Di sini semua itu di bilang seperti ada Gawi yang besar atau acara besar. Nah kalau untuk Goib sendiri, biasanya Merapi itu menimbulkan beberapa petanda. Seperti awan yang membentuk Kiai Petru. Karena terapnya Merapi ini, kalau dalam dunia Goib, Merapi itu dibagi dari sekitar tiga tingkatan. Jadi keraton Merapi sendiri yang paling atas, di tengah-tengah, dan ada yang di paling bawah. Dan itu ditentuin dengan berbedanya jenis golongan makhluk yang tinggal di sana. Jadi intinya itu Merapi adalah tempatnya kaum raksasa. Kalau dalam cerita Goib. Kalau terkait dengan sosok Mbak Petru, dan lain sebagainya itu memang benar-benar ada atau enggak? Mbak Petru itu biasanya muncul itu sebagai penanda. Oh. Iya. Bisa muncul bentuknya seperti awan, bisa muncul melalui datang mimpi atau petunjuk kepada jurukunsi. Biasanya seperti itu. Karena kalau Gunung Merapi sendiri itu dibawah kekuasaan yang Merapi. Yang Merapi itu adalah golongan raksasa yang sangat besar, yang tingginya segunung. Tapi tidak mencapai titik langit, tapi tingginya segunung. Jadi beliau lah penguasa terbesar di Gunung Merapi. Tapi mereka tetap, yang Merapi tetap di bawah perintah dari Sang Yang Ismoyo. Jadi raksasa itu ternyata memang benar-benar ada ya? Kalau di Gunung Merapi memang kaum raksasa dia. Karena di sini nih, kalau Bapak misalnya pernah dengar namanya Gandarawa atau Gunduruwo, Butoh, itu tempatnya di sini. Lalu munculnya era Islam, Mataram Islam, muncullah. Jadi Gandarawa, Butoh itu adalah hantu lama Jawa kuno. Setelah munculnya era Mataram Islam, ada penambahanan itu baru yang muncul. Pocong, karena orang meninggalnya di Pocong, muncullah Pocong. Pocong Merah, legenda Pocong Merah, Kuntilana. Itu penambahan baru setelah era Mataram Islam. Karena kalau di sini kan eranya zaman dulu, itu masih hantu-hantu model lama. Yang Gandarawa, Butoh, dan beberapa makhluk lain. Konon juga ditemukan beberapa wewe, tapi hanya beberapa tempat yang dia ada. Wewe itu lebih kuat lagi daripada Butoh. Jadi ada grade-nya. Butoh lebih tinggi daripada Gandarawa, Gandarawa di bawahnya. Seperti itu. Nah, ada nggak semacam kayak pasar gaib, transaksi jual-beli di Gunung Merapi, begitu, yang kemudian ada manusia yang pernah masuk ke dimensi itu, dan barangkali ada cerita-cerita gitu. Seperti apa mungkin? Jadi, ini mohon maaf sebentar tadi karena ada yang datang. Jadi, karena wilayah mereka. Jadi, pasar bubrah itu ada. Jadi, namanya pasar bubrah. Pasar bubrah. Ya, itu adalah pasar mahluk gaib. Nah, itu adanya di daerah wilayah kekuasaan Nyigandung Melati. Jadi, pasar itu memang orang-orang gaib itu mengadakan pertukaran di sana. Biasanya yang biasa menemukan ini adalah pendaki gunung. Mereka suka gini. Makanya di sini pendaki gunung itu tahu sekali kalau musimnya pasar bubrah itu bagaimana. Tapi, kalau bapak naik ke atas itu pasar bubrah itu ada. Di hari-hari tertentu, dia ada aktivitas. Dan biasanya ada pertukaran antara mahluk gaib sama manusia yang datang bisa. Seperti itu. Dan ternyata bukan cuma merapi di beberapa gunung lain, juga ada seperti itu. Jadi, gunung merapi ini adalah sebuah gunung yang legenda dari zaman dahulu. Dia gunung kembar dengan merbabu. Satu mengeluarkan api, satu mengeluarkan air. Jadi, dua gunung kembar ini memang memiliki kesakralan yang luar biasa. Seperti gunung merapi ya. Orang kan hanya tahunya gunung merapi itu ada dulu juru kunci yang sangat legendaris, yaitu almarhum Mbak Marijan. Tapi sesungguhnya ada satu orang guru kunci di gunung merapi yang selama ini orang umum tidak tahu. Jadi, yang resi ini umurnya hampir mencapai 300 tahun. Cuma sekarang beliau hidup sudah dua dimensi. Antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib. Jadi, sangat sulit ditemuin. Waktu itu saya pernah dengar kasus yang ditemuin pertama, waktu itu oleh orang pintarnya dari Bupati Bu Yolali. Saya temuin ke rumahnya. Saya bertanya sama beliau, di mana persisnya sekarang rumah yang penjaga merapi. Akhirnya beliau kasih tahu di lereng sebelah sini, tapi saya tidak bisa ketemu karena belum jodoh. Biasanya kehadiran beliau itu ditandai dengan raungan harimau putih. Itu tanda beliau. Beliau lah penunggu juru kunci aslinya gunung merapi. Yang di luar keraton. Jadi, beliau memang manusia yang sudah hidup dalam dua dimensi. Dimensi alam nyata sama ini. Dan biasanya umurnya bisa panjang. Nah, kalau umur panjang ini yang hidup dalam gunung merapi, itu yang banyak terjadi ada di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul juga banyak sekali umurnya mencapai 300-an tahun. Jadi, Jawa ini memang unik. Banyak sekali rahasia yang harus digali di alamin. Saya berapa tahun menghabiskan waktu untuk teliti itu semua, tidak dapat informasi yang sangat banyaknya. Kalau Ki Budi itu aslinya mana? Saya dari Pulau Nias. Pulau Nias. Saya dari suku Nias, Margalase. Leluhur saya nuntun saya untuk tinggalin semua untuk belajar ke Tanah Jawa. Saya tirakat di Tanah Jawa. Saya minta izin ke kota gede. Lalu, dapat restu dari Eyang Penembahan sama Eyang Sundan Kalijogo untuk mempelajari keilmuan di Tanah Jawa. Baru saya mulai tirakat di Gunung Kidul. Iya, seperti itu perjalanan. Oke, saya kembali ke soal juru kunci di Laut Selatan. Iya. Juru kunci di Laut Selatan, konsekuensinya bagi masing-masing juru kunci Mekraton, kalau tidak berkah ya Ciloko. Itu itu yang membuat berkah apa, yang membuat Cilaka apa, dan pernah tidak kejadian juru kunci yang memang benar-benar dia Cilaka, karena tidak sesuai dengan kemauan penguasa Laut Selatan. Jadi, juru kunci itu ada berkah dan Cilokonya itu sebenarnya sama dengan kami yang jadi abdi dalam, yang mengabdi. Setelah kami dilantik dan diangkat jadi abdi dalam, itu ada namanya hukum yang tak terlihat yang mengikat kami. Jadi, kami harus memperlatihkan laku hidup kami, jika tidak, Ciloko yang kami dapat. Makanya kami ini semua kadang-kadang tidak mendapatkan gaji dari keratom itu kami tetap setia untuk mengabdi. Jadi, kami kadang-kadang kalau acara itu dikasih uang berkah dalam 20 ribu, 30 ribu itu, itu karena kesetiaan kami, karena ada urutan berkah itu yang... 20 ribu, 30 ribu. Iya, kalau untuk keratom, jadi acara. Tapi, itu bagi kami, kebanyakan ya saya lihat mbah-mbah lama itu, semua anaknya tamat sekolah dan lain-lain. Saya juga nggak tahu bagaimana... Bisa kuliah... Jadi, uang itu bagi kami bukan cuma nilai. Tapi, ada di balik nilai itu ada sesuatu yang lebih. Jadi, dengan dulu saya bekerja, dengan sekarang saya mencapai titik kebahagiaan saya itu di sekarang ini. Ada beban. Nah, jadi di pantai selatan, ibu itu memberikan memang aturan bagi kami. Kalau mengikuti peraturan yang ibu kasih, kami dapat jalannya diberkahi. Tapi, kalau kami mulai seraka menyimpang dari jalan tadi, kami akan Ciloko. Jadi, kebanyakan itu seperti ini. Misalnya, ada tamu yang datang minta tolong. Dia doakan ke ibu, dan berhasil. Lalu, suatu saat dia lihat orang itu kan kaya, dia butuh sesuatu, dia datang, dia bawa nama ibu. Ini ibu bilang, kamu harus kasih saya mobil, rumah, dan lain-lain. Akhirnya, mereka itu kan dengan taatnya memberikan kepada mereka. Karena, gampang sekali seorang juru kunci untuk minta seperti itu. Keklaim gitu ya. Karena mereka takut. Juru kunci ini, mereka nggak bisa pisahin. Omongan ibu kah, atau omongan dia sendiri. Tapi, setelah dia ambil itu, mulai kecelakaan lah dari mobil itu. Meninggallah keluarganya. Itu banyak yang terjadi. Banyak ya? Ya, semenjak itu, beberapa juru kunci yang utama itu takut. Jadi, mereka tidak berani. Jadi, kalau diberi, orang ya terima. Kalau nggak diberi, nggak berani nuntut apapun. Tapi, kami yang nggak pernah kurang. Selalu dikasih, ada aja. Ya, gitu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax